Zolim ya begini, orang Zolim itu begini Saya kan bilang apa ini Keseluruhan, general Jadi bukan berarti yang ada di Indonesia aja Walaupun di Indonesia ada yang kayak begitu Terus kan begini Kenapa anda ributkan dengan mereka Kenapa enggak anda ribut dengan diri anda Enggak, ini kan pertanyaan Buat semua bukan saya aja Tentu apa pertanyaan seperti itu Sementara anda sendiri datang Islam kepada anda Anda ingin kemalnya kok enggak beriman Iya saya mau nanya itu dulu Karena kan mau belajar Iya terus ngapain ngurusin orang-orang Yang tidak menerima Islam Intinya Islam itu datang Litu bayi nalim nasi untuk seluruh umat manusia Maksudnya apa Manusia ketika ingin beragama Tidak boleh lagi beragama Di luar Islam Karena sudah Islam ini datang untuk seluruh mereka Kecuali mereka yang tidak mau beragama Silahkan aja Tapi mereka yang ingin beragama Islam lah agama yang menjadi Agama terakhir yang diajarkan oleh para nabi Begitu bung Jadi islam itu untuk seluruh umat manusia Gitu Jadi sekarang anda menyembah siapa ini ceritanya Menyembah Allah ya Bagaimana cara anda menyembahnya Bagaimana cara anda menyembahnya Ya percaya aja bahwa Oh nggak bisa Kami umat beragama tidak begitu Terus kalau Kalau Islam apa itu Hukum utama Islam itu apa Bersyahadat kan Yes Seluruh nabi bersyahadat Ya Cukup Cukup syadat aja masuk surga kan Di mana Cukup syadat aja Oh nggak bisa Itu burung beo itu Itu burung beo Terus buat apa sekarang orang-orang pada syahadat Kan kan buat masuk surga kan Syahadat itu untuk menyatakan diri Berserah diri kepada pencipta langit dan bumi Itu syahadat Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan Yang menciptakan alam semesta ini Selain Allah Itu persaksian Nah sementara anda Itu hukum utama Ya saya percaya Nah kalau begitu Kenapa anda nggak tunduk kepada anturan mainnya Saya tunduk Buktinya anda masih 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 munafik Kok jadi munafik Anda mengaku Anda mengaku menyembah Allah Adanya di Islam aja Anda mengaku menyembah Allah Apa Bagaimana cara anda mengingat Menyembah Allah Apa Coba Bagaimana cara anda menyembah Kaumnya Nabi Musa Caranya ada Kaumnya Nabi Isa Caranya ada Kaumnya Nabi Muhammad Caranya ada Ente Kaumnya siapa Nabi Isa Tolong tunjukkan dalilnya Dari mana ada kaumnya Nabi Isa Dari Indonesia Bagaimana Mana dalilnya ada kaumnya Nabi Isa Di Indonesia Mana dalilnya Saya itu pengikut Nabi Isa Pengikut Pengikut Jangan anda Jangan anda Membodohi diri anda Apa legalitas anda Mengaku sebagai pengikut Apa Salam satu Tuhan Salam satu Tuhan Tidak Terpengaruh terhadap Pemurtadan Semoga Allah Memberikan selalu Sikap istikamah Salam satu Tuhan Allahu Akbar Salam satu Tuhan Salam satu Tuhan Orang Yahudi sekarang Masih salat juga Mereka Buktinya salat Sampai hari ini mereka salat Berapa rokaat dia salatnya Ya kenapa anda mengurusin itu Urusin aja Ada diri anda Sekarang ini anda bukan Bani Israel Bukan juga Orang Apa Bani Israel Bani Yehuda juga juga bukan Benyamin juga bukan tapi mengaku-ngaku ini namanya apa bukan polisi ngaku polisi itu apa namanya gimana cerita Bang Suma kalau sumpamanya Iya ada keturunan Bani Israel yang kesebar beberapa negara Indonesia ya dia kan termasuk apa Bani Israel terus dia meyakini bahwa Tuhan Tuh Esa Yesus itu nabinya ya itu Bani Israel itu Bani Israel ente lekem Bani Israel kembali Iya Bani Israel sementara anda sendiri Bani apa ya saya enggak tahu saya Bani apa makanya saya Bani Adam agama saya Islam agama yang saya anut adalah agama yang universal untuk seluruh umat manusia tidak suka bisa juga dibilang Bani Adam ya Bani Adam penggiri kos Bani Adam betul kalau anda Bani Adam mengaku sebagai Bani Israel syaratnya ada sebagai pengikut Yesus harus Bani Israel anda Bani Israel kagak Hai jadi Yesus bukan Bani Adam Bani Adam tapi dia dari Bani Israel dia dari Bani Ishak dia Bani Yaakob saya juga dari Bani Adam eh mati minyak ujiannya kayak begitu Bung ya kan Coba pakai akal sekali-sekali Bung Isa Alaihi Salam itu diutus sebagai Nabi bukan untuk MP hanya untuk Bani Yaakob saudara saya ini bukan Bani Yaakob memang Bani Adam tapi bukan Bani Yaakob saya juga Bani Adam tapi bukan Bani Yaakob berarti Nabi untuk saya bukan Nabi Isa tapi Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasalam maka saya harus mengikuti keidah keberagamaan yang diajarkan oleh beliau harus mengikuti begitu Bung Hai Oke jadi jadi Nabi Isa ini ada nggak dia mengatakan bahwa akan datang seorang Nabi yang akan menggantikan syariatnya dia ada yang tadi yang saya katakan kepada kepada saudara Nabi Isa memproklamirkan kepada kaumnya Bani Israel wa iskala Isa bunuh Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadaih minat Tawrah wa mubashiram birasuli yati mimba di ismuhu Ahmad tuh disebutkan Ahmad yang akan menggantikan melanjutkan kemudian ajaran beliau kenapa karena ajaran beliau hanya untuk sama kamu Muhammad ya ya sama dengan Abram Abram adalah Abraham Sarah adalah Sarai Salomo Sulaiman sama aja itu Hai kena jadi intinya nggak percaya Islam sekarang berarti neraka ya Yes betul kita lanjut Hai itu intinya iya Oke saya lanjut ke pertanyaan berikut langsung bayi Hai nah para Hai pengikut Nabi Muhammad ini kan ya Iya ada banyak menurut Nabi Muhammad ada terbagi bapak golongan benar atau tidak Yes nah dan saya yang masuk neraka itu yang tidak mengikuti sunnah Allah dari Nabi Muhammad ya kan yang tidak Islam yang tidak Islam Yes kata-kata Nabi Muhammad umat saya umat saya berarti Islam kan ya bukan anda salah anda salah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawabannya beda saya nanya-nanya di tempat lain yang sekarang saatnya anda bertanya ke saya kan Oke siap ya jadi seluruh manusia yang hidup di zaman Rasulullah semua umatnya karena kenapa dia diutus untuk seluruh umat manusia umat manusia ini yang membentuk kemudian golongan-golongan terhadap dirinya ini yang perlu dipahami kita lihat di dalam Alquranul Karim surah Anhal ayat 44 bilbayinati wa zubur wa anzalna ilaikah zikam litubayinah linnasi litubayinah linnasi beliau diutus untuk seluruh umat manusia nah manusia ini adalah umatnya Rasulullah siapapun dia dia adalah umatnya Rasulullah tetapi kemudian diantara mereka ada yang membentuk golongan-golongan ada yang menjadi advent ada yang menjadi protestan ada yang menjadi ateis ada yang menjadi katolik ada yang menjadi Islam dan hanya satu yang selamat yaitu Islam Bang cuma Yes yang disebutkan sama Nabi itu kan sunnah-sunnahnya dia apakah itu bukan menjurus sama sesama-sama muslim yang berbeda-beda itu yang banyak sunnah yang jadi perdebatan sekarang itu antara Oh jangan anda mengulik-ulik ke situ tidak karena yang dikali bertanya Bang Zuma biar jelas saya menjawab aja Oke silahkan anda ketujuan bertanya saya menjawab apakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hanya diutus kepada satu umat-umat Islam saja kami enggak tahu makanya saya bacakan delil li itu bayi nadi nasi untuk seluruh umat manusia apakah umat manusia ini hanya satu umat kaum saja tidak ada kaum Nasrani ada kaum Kristen ada kaum Katolik ada kaum ini ada yang ngopi sedangkan yang anda permasalahkan itu hanya perbandingan mas'ab hanya perbandingan mas'ab saja apa itu hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan ada yang pakai kunut ada yang tidak pakai kunut ada yang maulid ada yang tidak maulid bukan itu yang menjadi pembeda surga tidak nerekanya orang bukan tetapnya menjadi pembeda surga perbedaan kok bisa sampai kafir-kafir gitu bang siapa yang kafir-kafir ya kan enggak saya kini sering nonton ya YouTube ini nggak usah ditutupi lah masalah siapa kamu itu dari tadi selalu bawa-bawa kebohongan dari tadi ngeyel terus ya terus siapa yang mengkabirkan siapa Oke saya saya bilang aja maaf aja ya nah si bahwa bilang wahabi salafi coba Bang Suma jelaskan itu apakah apakah itu yang yang bilang satu umat atau kafir sembahannya adalah Allah nabinya adalah Rasulullah kitabnya adalah Al-Qur'an jadi nggak benar itu ya kata-kata kafir itu ya kata-kata kafir itu hanya untuk kalian bukan yang diri itu adalah Allah yang menolak Islam menolak Allah menolak Rasul Muhammad SAW itu yang kafir gitu Bang kalau ada orang yang saling mengkafirkan di Islam wahabi dan selalu itu oknum itu oknum itu oknum Hai yaitu tapi kan sekarang masih jadi perdebatan itu itu harusnya tugasnya Bang Suma untuk jelasin itu benar-benar ini perdebat apa ya mereka perdebatkan ada yang mempelihara janggo ada yang tidak ada yang potong ya gimana Bang iya-iya yang kafir itu kayak ente yang tidak menyembah Tuhan yang tidak punya Nabi tidak punya kitab suci itu yang disebut kafir saya bilang kembang bukan itu maksud saya itu bukan yang dimaksud dengan kata Nabi Muhammad itu neraka bukan neraka itu orang-orang yang kayak saudara yang tidak menyembah Tuhan saya kan kafir nah yang tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi termasuk banyak muslim juga mau mau Wahabi mau salafi mau siapa tapi mereka muslim mereka Islam mereka punya Tuhan disebut Allah mereka punya Nabi benar Rasulullah yang tidak melah siapa yang melaksanakan sunnah Nabi semuanya kenapa anda recok itu sementara anda sendiri tidak bertuhan tidak punya Nabi tidak punya kitab suci berarti lewat itu ya pertanyaan saya itu ya Oh tidak Bung kenapa anda kayak kelihatannya bersakit hati sekali dengan Islam anda ingin mengontak kotakkan Islam ente siapa ya udah itu nggak mau dijawab kita lanjut saya kan sudah jawab Anda yang ngeyel anda ingin memisah-misahkan umat Islam mana ada kami umat Islam saling mengkafir-kafirkan siapa yang kami kefirkan yang mau bertanya tentang Islam ini biar ya makanya saya makanya saya jawab tentang Islam ini Hai tapi anda kelihatannya ngeyel begitu kelan lanjut 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 lagi pertanyaan saya kasih kesempatan yang satu juta pertanyaan yang nanti lanjut lagi buat ya itu aja terus sambil manti bertanya dia terus ya enggak papa apa saya udah nggak boleh bertanya lagi ini saya boleh saya bilang sejuta pertanyaan silahkan anda ajukan tapi ingat saja yang sabar Anda bawa otak Oke jangan anda bawa kebencian anda bawa otak jangan biasakan agama lamamu di sini oke jangan karena berpuluh tahun anda menyembah Yudas sama berpuluh tahun anda masih ada pengaruh babi dan gugup dalam tubuh anda jangan anda bawa-bawa ketika anda bertanya tentang Islam pahami itu oke jadi kalau begitu orang yang sudah orang yang sudah dari lahirnya dari biarinya non-muslim itu Islam kalau begitu ya tergantung mereka kalau mereka menggunakan akal tidak seperti anda pasti mereka masuk Islam banyak kok hampir tiap malam saya syahadatkan orang kenapa mereka pakai akal tidak seperti ente paham ada lagi ada banyak wang cuma Iya silahkan kabar ya saya sangat samar ini biasanya kalau orangnya kayak gini udah kupijak tapi kenyang saya sabar maksudnya gimana itu kupijak itu artinya aku pelintir kubuat dia lucu-lucuan ditertawakan sama orang tapi malam ini saya kasih anda panggung silahkan ya karena nggak bisa kalau mau ketawa-ketawa aja kan memang juga ya dari tadi orang ketawa kok biar biar seru gitu kan yes betul biar apa jawabannya yang itu pas kan itu oke Iya silahkan tugasan akan cuman bertanya murid berarti kan lanjutkan saya tadi sempat dengar masalah anak haram itu ya anak haram sebelumnya sebelumnya oke ya 6 Hai anak haram ini kan itu karena perbuatan orangtuanya itu kan bersinahkan ya ya kan perbuatan yang tidak baik itu akan menghasilkan buah yang tidak baik sedangkan buah yang baik akan eh pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik nah bagaimana anak yang hasil sinah ini yang kurang baik ini akan menjadi baik coba Bang Suma jelaskan Iya jadi yang tidak baik itu adalah perbuatan orangtuanya bukan anak-anaknya nah berarti bertentangan sama yang tadi jadi fix ya saya soalnya dengar dari dari kami siapa ya tadi banyak apa ini ini aduh dompani akhirnya tadi di bawah itu enggak ada bertentangan ya dijawab oleh blokir permanen oleh Anu semua dijawab yang salah orangtuanya bukan anaknya kamu sekarang baru bilang begitu kamu bisa lihat di YouTube saya bisa-bisa apa-bisa ini ini sebenarnya eh Bahlul kamu itu mau bertanya tentang Islam atau mau ngapain di sini ya bertanya dong ya kalau kamu bertanya kenapa disitu saya akan-akan memperlihatkan kebencianmu kepada kami kenapa saya sudah menjawab yang bersalah adalah orangtuanya anaknya tidak makanya mantan Tuhanmu itu berasal dari keturunan sinar tapi tetap aja kalau nanti jadi Tuhan kan karena ini tidak berdosa yang berdosa itu kayak buyutnya aja dulu loh kok jadi emosi lagi saya hanya mengatakan kamu Dungu itu bahasa yang istimewa untuk orang Dungu gitu loh saudaraku apalagi yang salah orangtuanya fix ya anaknya itu gimana orangtunya tidak ada salah Emangnya dia ikut bersinah anaknya bisa jadi Tuhan ah gimana sinar aja bisa jadi Tuhan di Kristen Hai siapa yang bilang jadi Tuhan Yesusmu itu apa siapa yang bilang Yesus aku Tuhan dari awal tadi katanya kamu nyembah Yesus tadinya kamu apa tadi agamamu ini bisa di bisa diulang loh ini saya udah bilang tadi katanya Tuhanmu sebelumnya ya sebelumnya ya itu Tuhanmu tadinya itu adalah keturunan Zina apakah kemudian Yesus ini Zina dihukum dosa tidak yang berdosa itu adalah perbuatan kedua orangtuanya hanya hanya saja anak ini tidak boleh menggunakan pam orangtuanya bisa dapat warisan selamat selamat pagi bukan bukannya anak itu yang yang jadi korban kok nggak dapat warisan kan Bagaimana itu kalau anak Sina dapat warisan Hai apa dia kan nggak salah kenapa enggak bener tapi ini berbicara mengenai bagaimana berbicara Islam itu Islam lagi yang diserangnya hahaha ya dong ah begini masalah anak-anak Zina yang jadi korban lahir dan empat nggak dapat warisan terus kayak perkataan Bang Sumba yang awal orangtuanya ini kita berbicara mengenai syariat Bung makanya kalau pun tidak punya agama begini nih ini ini berbicara mengenai syariat artinya bahwasannya ketika anak tersebut tidak diketahui oleh khala yang banyak tentang keberadaan anak ini hasil Zina ya berikan aja warisan tak masalah pun itu cuman kalau kita mau menegakkan kemudian orangtua memberikan nafkah kepada anaknya itu wajib hukumnya ini kita bisa berbicara mengenai hukum waris maktar izin potong ini apakah jawab Hai izin potong dari agama mana Bang ya maksudnya begini enggak maksud saya dari sekte mana abangku ini Oh saya nggak dari sekte mana-mana ya cuman mau menyampaikan Oh nggak bisa Bang harus tahu Anda siapa Oh turun-turun sini kayak hebat kali kita nggak tahu tip-titel anda apa ini komalnya siapa anda anda masuk jadi saya masuk di komos ini termasuk orang hebat berarti bukan orang hebat orang dungu orang dungu yang harus diberikan pengajaran supaya dia sehat atuh supaya dia pintar berarti ya kembali yes termasuk iya betul ya oke Anda mengulik-mulik syariat anda mengulik masa anda semuanya anda ngulik-mulik sementara anda sendiri ente bukan Bani Israel masih juga mengaku Nasrani ya lucu itu harusnya sebelum anda masuk kemudian ya mau ngobrak ambri dapur Islam pertanyakan diri anda dulu ente ini siapa saya sudah jelaskan saya tadi dari awal sekarang kalau begitu itu dan apa dasar anda kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus yang menyatakan bahwa hukum yang utama itu Tuhan itu esah kalau esah kenapa anda kemudian tidak mengesahkan Tuhan ya karena aku udah bilang aku mengesahkan kalau anda mengesahkan Tuhan anda sahabat dimana anda sahabat dimana anda beribadah hari Sabtu dimana Oh jadi maksud kamu kalau Yesus apa mengesahkan itu munafik namanya anda mengaku Tuhannya Bani Israel aku Tuhan itu esah yaitu Elohim tetapi anda tidak melakukan perintah-perintahnya itu saya lakukan bahkan apa tuh apa yang anda lakukan apa yang anda lakukan apa yang anda lakukan saya disunat sekarang mana tunjukkan perintahnya kemudian bahwa dia mengutus kemudian rasulnya untuk anda mana dalilnya kamu tadi bilang saya itu nggak menjalankan syariat saya berusaha saya kembangkan kepada saudara saya disini kalau anda menjalankan syariat syariatnya siapa anda jalankan anda bukan Bani Yaakob anda menjalankan syariatnya siapa Hai ini udah nggak sejalan lagi kita balik ke pertanyaan langsung anda ketampok karena anda itu penumpang gelap Oh gitu kalau iya gelap saya keluar ini Bung nggak perlu diundang-undang saya saya mau bertanya di sini ya justru itu justru itu pertanyaan saudara masuk ke dalam makasih bertumbuh Islam tapi anda sendiri tidak tahu siapa diri anda kan gitu makanya kalau bertanya jangan ngeyel anda masuk ke rumah di rumah Islam Obra Abri dengan pertanyaan begitu dijawab anda ngeyel saya balik bertanya ente emang siapa Oke selesai tadi jawabannya Bang Suma kita berlanjut lagi ke Tunggu dulu saya tanya dulu ente siapa saya keluar aja kalau begitu enggak mau diundang ini kok tanya ente ini siapa ya saya tanya ente siapa apakah anda ini Kristen apakah anda ini sia atau anda ini bagi Yaakob Suma ini nggak dengar-dengar saya ini bukan Kristen saya sudah bilang saya itu percaya Tuhan nya Yesus dan Yesus itu utusan Nabi terus buat kalian ya terus apa hubungannya dengan ente ya tadi saya sudah tanya surga atau neraka sampai sudah bilang oke neraka yaitu kan jawaban anda kan enggak maksud kenapa enggak enggak menyadari bahwasanya ternyata selama ini jalanan anda itu salah ya anda mesti jelasin dong jangan kamu jangan pakai pemaksaan tapi pakai hikmah jelasnya jangan dia memberi Tuhan memberitakan firmannya kepada Yaakob ketetapan ketetapannya dan hukum-hukumnya hanya kepada Israel dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal Oke selain Israel masuk-masuk neraka kan sudah lewat pertanyaan keberapa ya Nah anda sadari nggak itu yang enggak masalah itu dimasukkan dan bukan saya aja kan banyak yang nonton nih ya itu dia makanya saya tanya anda sadari nggak itu Hai bagaimana bisa sadari nggak bahwa ajaran Bani Israel hanya untuk Bani Israel Iya bisa sekarang anda mau kemana ya saya nggak tahu ya aku jelasin lah makanya saya bertanya di di Islam ini supaya bisa barangkali banyak orang yang bakal masuk Islam termasuk saya sudah banyak tapi mereka yang berakal ya Alhamdulillah udah banyak ya mereka yang berakal anda bertanya itu bukan mau mengetahui anda mau menentang bukan ada orang bertanya mau mengetahui ada orang bertanya ingin menyadari tapi anda bertanya itu ingin menentang Hai itu bedanya orang yang pintar dengan orang yang ngeyel itu beda orang ngeyel itu merasa benar sehingga pertanyaannya kemudian ketika diberi jawaban ngeyel padahal anda sudah tahu sebetsebenar apapun anda melakukan hukum-hukum Musa itu tidak ada efeknya karena anda bukan Bani Israel ini ibarat kartabung di rumah Adis disampingnya isa hukumnya isa dari tadi saya selalu anda mendapatkan hukum isa dari mana terus ini dari mana anda mendapatkan hukum isa kalau injil dari Musa sekarang saya tanya dari mana anda mengambil hukum isa dari mana anda mengambil hukum isa orang aja sudah tahu kalau saya tanya dari mana anda mengambil hukum-hukum isa bagaimana dari mana saudara mendapatkan hukum-hukum isa dimana ah kalau saya balikkan pertanyaan dari mana anda mengambil hukum isa sedangkan anda nggak percaya balik kenapa ada hukum isa di saya saya ini pengikut Nabi Muhammad Alhamdulillah salallahu alaihi wa sallam mengimani kalau isa itu moh isa hanya untuk Bani Israel ya Allah yakin tapi kamu nggak percaya dong enggak percaya dong sama nyala ini gimana sih siandang ngijil kali saya percaya Nabi Isa untuk Bani Israel Hai saya tanya sama saudara Nabi Isa untuk siapa iya terserah kalau saya itu itulah anda itulah saudara itu masalah itulah saudara ngeyel dari tadi saya baik sama anda tapi melihat tipikal anda ngeyel tak ada ilmu dungu alias gepeng tapi so tahu oke sekarang saya tanya dari mana anda mengambil hukum-hukum Nabi Isa Ayo jangan nangis jangan nangis bagaimana kamu aja nggak bisa jawab ditanya jawab-jawab dari mana anda mengambil hukum isa dari bebel kan ikon beneran hahaha enggak jujur aja saya nggak percaya saya bebel kalau dari mana ambil-ambil hukum Nabi Isa udah bisa ya semua orangnya sudah tahu kuliah hahaha ada hukumnya Tuhan Allah apa aja hukumnya Nabi Isa Oh ya nggak tahu pokoknya hukumnya namanya nih aduh saudaraku jadi bukan begitu cara belajar itu kalau kita mau mendapatkan dan hidayah mendapatkan kebenaran dalam hidup ini hati itu dilembutkan bayangkan aja ya saudara datang nih Abang Suma saya mau bertanya saya ini debak Baniis apa saya ini umat Nasrani saya kan kaget Oh berarti beliau ini punya kitab Injil dong Injilnya Nabi Isa bilang bukan saya bukan bukan Nasrani bukan Kristen dari awal sebelum-sebelum kita guni ini saya sudah kesetahu bahwa saya itu enggak percaya Alkitab enggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan saya percaya Allah itu esah Oke apa hukumnya buat orang itu oke sekarang anda itu jadi jangan jadi Bang Suma itu jadi Bang Suma itu enggak jangan usah bawa-bawa saya itu ke agama lain Oke saudara tidak percaya ini kan Bang saya yang butuh dari Bang Suma itu mungkin tinggal polisen aja biar saya itu percaya Islam jadi nggak usah balik-balik ke sana saya saya lewat dari sana bang Suma iya tahu Anda tidak percaya Bible Anda tidak percaya Quran tapi Anda menjadi umatnya Nabi Isa ini gimana ceritanya makanya saya banyak bertanya-tanya saya pegangan-tanya pegangan dia apa sih itu dia bahwa ada makanya saya masih cari-cari ini makanya saya nah Islam biar menjelaskan itu banyak-banyak bertanyaan saya ya bukan bukan buat saya aja tapi iya buat banyak orang tapi sudah saya juga baik loh tapi kalau sejatinya orang belajar Islam kenapa larinya ke anak Sina Kenapa enggak membahas tentang Tuhan membahas tentang konsep agama cara ibadah kita akan semuanya Tuhan itu tuannya para nabi itu yasa sudah iya kan iya hukum utama itu kalau kita sudah mengucapkan hukum utama itu Tuhan itu esah pencipta lagi dan bumi ya kita surga dong itu hukum utama dapat dari mana kamu ya terus menurut sampai nabi apa tunggu-tunggu jangan tanya balik jangan tanya balik kamu mengatakan hukum utama-hukum utama udah berdari mana katanya kita tidak percaya Bible ayo katanya gak percaya Bible lo dapat dari mana hukum utama Hai ya banyaklah pengetahuan banyak pengetahuan dari mana jadi saudara aku ini saudara noldi Anda itu dalam kebingungan saat ini betul Anda lagi dalam bingung Anda saat sedang mencari pijakan tapi anehnya ketika kemudian ada Anda ibarat di tengah laut nih ada orang datang memberikan pelampung tapi pertanyaan Anda berbagai macam Anda tentujukan kepada orang yang ingin membantu Anda ingin menolong Anda sementara Anda sekarang ini dalam keadaan kebingungan butuh diselamatkan tapi Anda kemudian begitu kita mau bantu kita mau kasih pertolongan kemudian Anda malah apa sih ini ini kenapa harus warna merah ini kenapa harus warna putih ini kenapa begini modelnya lah anda tenggelam sendiri nanti ditelan oleh waktu waktu anda berkurang setiap saat umur anda berkurang setiap saat itu yang perlu saudara pahami nah kalau misalnya saudara mengatakan bahwasannya saya ini pengikut Nabi Isa apa dasar kebijakan syariat saudara kitab Anda apa bang Zuma izin bang diimpor boleh turun sebentar saya terundul ya saudara nol di tuntuk Hai Oh jadi sambil nunggu Banyuma Bro nol di harus punya pegangan Bro jangan di persimpangan lah jadi solusinya itu langsung dulu bro nol di sebelum Banyuma izin dikit solusinya solusinya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat itu aja nggak ada yang lain Bro silahkan Hai lembut karena timur Bro Anda di laut ada kompas bisa membedakan mana Barat Utara Selatan Timur di sana lah anda bisa menentukan sikap ke arah mana anda harus menyembah pergunakan kompas itu di laut supaya anda nggak nyasar itulah Islam di sana solusinya makasih Bro Iya jadi kalau begini saudara nol di kalau hanya sekedar mengakui Tuhan itu satu Nabi Isa itu Nabi Nabi Muhammad itu Nabi Nabi Musa itu saudara harus tahu Iblis pun mengakui itu Iblis mengakui Iblis mengakui tiada Tuhan selain Allah Iblis tahu tetapi karena Iblis ini sombong tidak mau tunduk kepada aturan yang diperintahkan oleh Tuhan maka dia jatuh ke dalam kekufuran ya Iblis kata Allah ma manaaka antas juta lima khalaqtu biadah astagbar ta'am kuntah minal alim Wahai Iblis apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada perintahku ini perintah Tuhan apakah kamu menyembongkan diri atau kau merasa termasuk golongan yang lebih tinggi itu nah sekarang kalau saya mau menyatakan menyelaraskan ini ketika Iblis mengatakan anak hairu minho halak tani minar Wah halak tahu mintin aku tidak mau masuk Islam karena aku bernyiman kepada Nabi lebih dulu daripada Nabi Muhammad Nabi Muhammad datang belakangan Nabi dulu jauh lebih hebat ini sama dengan tipikal Iblis enggak bang saya itu enggak pernah mengapa menghebatkan Yesus karena mujizatnya karena yang jelas bahwa mujizat Yesus itu dari Allah asalnya semua Nabi iya kan jadi saya nggak pernah ngomong bahwa Nabi Nabi Isa datang duluan Hai terus jadi hebat bukan itu yang saya mau tanya itu ya Bagaimana itu Islam biar supaya saya itu cepat-cepat cari dapat kebenaran yang yang benar gitu loh kalau pakai mode-mode cerama nanti lama-lama kayak konten jadinya mau ya Oh pakai kompas landa di lautan lah itu kan sebelas-dua belas sama poten-poten ya kan gayanya kan untuk nyari-nyari domba gitu ya maksud aku itu ya tolong Bang Suma itu jelaskan kan ya sesuai dengan seriat Islam itu aja makanya kembang rumah jawab Oke clear kita lanjut ke pertanyaan berikut Oke orang-orang sudah seret saya bisa masuk Islam kan tapi begini Bung ya tapi begini lanjut kalau kita orang beragama ini ya memahami kemudian Nabi Musa Nabi Isa itu kan jelas diutus untuk kaum tertentu itu saja Nah kalau mereka yang sebagai anak keturunan Yaakub sudah mendapatkan ijazah keselamatan dari Tuhan penciptaan dan bumi lalu bagaimana dengan kita ini yang bukan Bani Israel sementara ulangan tiga-tiga nomor empat hukum Torah itu hanya untuk Bani Israel coba saudara lihat adakah dalam kehidupan saudara sejak di bumi melihat orang-orang Yahudi datang berkhutbah ke mana-mana untuk menghutip Yahudi kan orang nggak ada kenapa karena mereka sadar agama mereka bukan agama siar agama mereka bukan agama untuk orang di luar kaum mereka agama Yahudi agama Nasrani memang hanya untuk mereka saja bukan untuk di luar bangsa kita bangsa mereka lalu bagaimana solusinya dengan kita ini apakah dibiarkan terombang ambing tanpa petunjuk maka kalau anda mengatakan mungkin Hindu silahkan mungkin Buddha silahkan mungkin Kristen silahkan atau mungkin Islam kan itu poinnya nah kalau hanya sebatas mengatakan aku juga percaya kepada Tuhan Iblis pun di dalam Al-Quran surah saat ayat 79 mengakui Allah itu sebagai Tuhan rabbi rabbi wahai Tuhanku kata Iblis fa'anzirni ila yaumil yub'asun wahai Tuhanku panjangkanlah umurku sampai aku dibangkitkan pada hari kebangkitan ini Iblis mengakui malah dia menyanjung demi kemuliaanmu ya Tuhanku fa'anzirni ila yaumil yub'asun wahai Tuhanku demi kemuliaanmu Iblis bersungut-sungut di hadapan Tuhan dia mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan dia mengakui wahai Tuhanku rabbi wahai Tuhanku tapi yang namanya Iblis namanya sombong dia tidak mau tunduk kepada hukum Tuhan dia tidak mau tunduk berserah diri kepada atur syariat Tuhan sama ketika Islam sudah datang diajarkan kemudian dengan berbagai hukum-hukum yang ada di dalamnya orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Tuhan ya itu tadi zolim mengaku ada Tuhan tapi zolim sama dengan Iblis Iblis saja mengaku Tuhan ya Tuhanku rabbi demi kemuliaanmu wahai Tuhanku babi izatika Iblis mengaku itu tapi karena Iblis sombong dia tidak mau diantur dalam hidupnya maka dia menjadi penghuni kekal dinerakan ya saya katakan sama seperti saudara Anda mengatakan saya pengikut Nabi Isa bagaimana Nabi Isa untuk Bani Israel sementara ada hukum untuk Anda Anda tolak kalau saudara mengatakan hari ini saya tidak menolak tapi faktanya faktanya Anda tidak bisa kemudian membuka diri lebih lembut lagi untuk menerima Islam kan begitu saudara silahkan ajukan pertanyaan yang lain buka micnya bro tadi di mute soalnya berisik eh bro tanya bro santai santai oke jadi intinya bang semua begini ya di luar Islam itu neraka hukumnya ya neraka gak ada toleransi ya neraka mati dalam keadaan kufur ya bung jadi jadi hukum yang utama itu Tuhan Allah itu esah itu belum sempurna berarti kalau tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu putusan benar sekali iya kan ya iya hukum utama itu berarti bukan bukan cuman itu cuma sebagian aja hukum utama Tuhan itu esah pencipta lagi iya nah para Nabi putusan Allah dan harus Nabi terakhir Nabi Muhammad iya betul nah sekarang coba bang semua jelaskan nah apa yang menjadi dasar-dasar bahwa orang non muslim ini bisa meyakini bahwa Nabi Muhammad itu ibaratnya kapasitasnya untuk apa untuk menjadi Nabi itu mendekati 100% lah biar kita percaya gitu loh jadi itu yang yang harus bang Jum'ah jelaskan gitu jadi bila kita tahu iya baik bukan saya coba-coba loh iya baik jadi kalau kita coba sekali lagi sekali lagi saya katakan bung mahasisanya Nabi Muhammad udah diam biar dijawab Nabi Muhammad Musa diutus kepada Bani Israel dia adalah juru selamat pada Bani Israel pada masa beliau ini ma'akum kata Allah lalu kemudian setelah datang Nabi Isa Nabi Isa lagi yang menjadi juru selamat bagi Bani Israel kita di luar kita di luar Bani Israel ini hanya penonton oke begitu datangnya baginda Rasulullah Muhammad SAW maka Bani Israel ahli kitab itu harus tunduk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Maka kita lihat hukum-hukumnya hukum-hukum yang ada di dalam ajaran agama Islam itu sifatnya universal sifatnya universal tidak ada hukum lagi di luar Islam ini yang tidak yang lebih sempurna dari Islam dari sejak cara ibadahnya diatur dari caranya berhubungan kepada sesama manusia diatur hubungannya kemudian kepada orang tua diatur kepada anak semua diatur mulai dari tidur sampai tertidur kembali semua diatur dalam Islam nah sementara yang kita butuhkan sekarang ini adalah aturan main yang berasal dari Tuhan yang sifatnya universal dan tidak hanya satu kelompok saja disebut sebagai agama Yahudi karena hanya untuk orang Yahudi disebut sebagai agama Nasrani karena hanya untuk orang-orang yang ada di Nasaret kaumnya Nabi Isa yang menolong kemudian Nabi Isa dari kalangan Bani Israel disebut Islam karena Islam itu netral Islam itu damai sejahtera jadi siapapun yang ingin damai sejahtera masuk ke Islam karena hanya ada dua dalam kehidupan bumi ini golongan manusia itu ada dua yang pertama adalah muslim yang kedua adalah kafir kalau mau diatur oleh Tuhan maka muslim kalau tidak mau diatur oleh Tuhan maka kafir tinggal dipilih aja apakah kita ini mau diatur oleh Tuhan kalau mau diatur oleh Tuhan masuk ke Islam kalau tidak mau diatur oleh Tuhan silahkan pilih agama di luar Islam atau menjadi ateis sekarang begini anda mengaku sebagai umatnya Nabi Isa apa ibadah anda tak ada berarti anda bebas kan nah itulah yang dimaksud kalau anda keluar dari Islam maka anda akan keluar dari aturan aturan Tuhan tapi kalau anda masuk Islam selangkah saja maka saat itu juga anda diatur oleh Tuhan tidak boleh sembarangan bulan puasa harus puasa waktu sholat harus sholat waktu sholat harus sholat waktu berimpak impak sedekat harus diatur harus mau tunduk kepada aturan Tuhan makanya disebut muslim tapi kalau tidak mau diatur ikuti kayak sepuding Ibrahim yang mengakukan kemurta din pasti bebas mereka mau ngapain aja boleh mau apapun di luar sana boleh karena sudah tidak ada lagi aturan main dari Tuhan untuk mereka aturan yang mereka lakukan adalah aturan manusia itu yang perlu saudara pahami dan pasti anda tahu karena anda dari sana ibadah minggu apa ada aturannya tidak nyembah Yesus apa ada aturannya makan babi apa ada aturannya tidak sunah apa ada aturannya tidak ada semua tak ada aturannya sama seperti makhluk-makhluk yang lain di luar daripada Islam tak ada aturannya itu aja dua tapi kalau anda merasa oh enggak deh masuk di Islam berarti silahkan anda lanjutkan misi saudara mengaku bertuhan satu tapi tak ada ibadah mengaku pengikut Nabi Isa tapi tak ada syariat silahkan berarti anda sama aja dengan yang lain sama aja yang lain seperti itu saudara Nabi baik bang Suma ya terima kasih ya karena sudah sabar melayani ya mungkin pertanyaan saya ini sampai sini aja dulu mungkin bisa lanjut ke depannya oke karena kan ini udah siap jadi nanti berikut-berikut saya bisa naik lagi kesini apa boleh 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 saya boleh bang boleh boleh saya pun minta maaf saya pun minta maaf dengan kata-kata saya buat edukasi buat edukasi buat semua ya buat apa kalau kita debat-debat itu satunya bicara satu bicara emosi malah gak bagus dakwanya malah gak bagus betul jadi saya bisa balik lagi kesini apa saya bisa nomor minta nomor telepon bang Jumah atau gimana gitu kan boleh di host ada nomor saya di host langsung DM aja ke beliau bang oke ya jadi terima kasih ya buat bang Jumah udah sabar ngejelasin ya buat semua orang buat edukasi ya pasti ada pertanyaan berikutnya baik baik thank you ya buat apa itu bang Andil ya maaf aja ya yang sebelum-sebelumnya kalau kasar-kasar soalnya bang Andil juga suaranya tinggi itu iya intinya kita saling memaafkan aja bang saling memaafkan membuka diri untuk saling menerima kekurangan dan saling memaafkan jadi gak perlu apa ya disebutkan sini nomor HP-nya ya aku tanya sama boss aja iya soalnya mau lobet juga ini nanti berikut lagi bertanya lagi iya saudara baik oke terima kasih semua bang semua makasih saudara noldi malam semangat subuh saudara pacenya yuk jawa dimiut dimiut risik banget itu si noldi itu assalamualaikum waalaikumsalam islam kristen bang selambang waalaikumsalam bang sumah bang sumah maaf bang sumah iya saudara noldi ya mungkin ini pertanyaan saya terakhir dan mungkin saya gak bakal masuk lagi di room-room debat ini kok bisa gitu iya iya maaf aja makanya ya tolong dengar jadi semua itu tadi itu pertanyaan aku itu itu pertanyaan saya waktu saya itu masih masih bingung jadi untuk mewakili pertanyaan saya keluarga saya ya saya tanyakan dengan cara kayak begini tapi mau maaf semua saya itu sebenarnya sudah sahadat saya sudah sahadat saya jadi alhamdulillah jadi tadi itu itu cuman mewakili pertanyaan saudara-saudara saya teman-teman saya jadi ya mohon maaf sebelumnya jadi saya juga udah ngeles dimana yaitu untuk supaya bang semua bisa ngejelasin ke semua baik baik masya Allah oke jadi saya sudah sadat kalau gak percaya saya bisa sadat silahkan alhamdulillah wa asyaduannam Muhammad al-rasulullah Allahu Akbar masya Allah ya ya maaf juga sama apa ya sama bu siapa ya yang blog itu sama blog itu maaf yang tadi saya nanya-nanya begitu mungkin bang semua yang bisa bisa ngejawab bukan gak bisa jawab ya dari sebelum-sebelumnya itu mungkin terasa kurang jadi makanya saya bisa minta ke bang semua untuk ngejelasin ya itu aja sih mohon maaf sebelumnya siap saling memaafkan kita ya siap oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih bang semua terima kasih bang semua ya bang handil maaf ya oke siap masya Allah tapi gitu gak ibu ya itu artinya kita serahkan kepada Allah biar Allah mungkin niatnya ada niat baik mungkin supaya keluarganya dengar bahwa pertanyaan-pertanyaan kalian itu ketika saya ajukan kepada bang semua bang semua bisa jawab dan jawabannya mungkin ingin secara natural senatural mungkin gitu ya kita serahkan kepada Allah ya Allah ya karim masya Allah orang kaji nama orang gar-garbeng handi nih ya karena saya tadi lihatnya memang nyerangnya ke dapur Islam gitu ya harusnya mempertahankan dan mencari pijakan kakinya sekarang ini makanya saya heran kenapa mengaku Nabi Isa Nasrani menyembah kepada Allah setiap Tuhan kayak gitu ya terus apa pijakan saudara ya ternyata menurut pengakuan beliau beliau adalah muslim Alhamdulillah ya semoga kita berlindung dari kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang negatif dengan keadaan ini ya teman-teman ya kita juga minta maaf kalau tadi ada kata-kata kasar ada kata-kata yang kurang berkenan karena ya level level pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang ya kedunguan tapi ternyata tujuannya baik hanya untuk menguji dan untuk memberikan pesan kepada keluarganya yang mungkin masih berada di seberang sana gak apa-apa saya demi Allah memaafkan dan saya berharap saudara Noldi juga memaafkan saya begitu juga saudara-saudara saya disini guru-guru saya disini yang mungkin ada sedikit penekanan saya mewakili untuk minta maaf ya ini memang ini terlalu keadaan ini sekarang banyak lah yang kita tidak bisa terkah ke depannya seperti apa mungkin besok hari ada juga yang merasa ada juga yang mengaku muslim islam ikut berda'wah dengan kita berdampingan dengan kita tapi ternyata setelahnya dia mengatakan diri sebagai kristen itu bisa jadi jadi kita harus siap untuk menerima keadaan seperti apa itu akhir jumat seperti yang kayak gitu ngaku mu'alap bikin rom tiap hari eh ternyata kapir kristennya amat MOI kan ya iya betul itu lah makanya aku bilang ya Alhamdulillah saudara Noldin ternyata muslim ya gak apa-apa kita jadikan ini sebagai pelajaran apa yang kita mau bahas ini bang terserah lah aku sih santai ya jangan terserah kamu kan kamu kan tahu aku orangnya santai iya tahu nah sekarang kita bahas apa ini apa ya kita udah banyak bahasa berkari macam-macam ya ke Tuhan ini sudah pernah kita bahas apa lagi apa ya aku paling suka sebenarnya surga aku paling suka surga surga terus iya surga terus aku suka surga aku pengen pulang ke surga gimana cerita yang pulang ke surga kalau masih Kristen bang eh Kristen kan dipastikan masuk surga dalilnya ada gak adalah mana percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus mana kau dan keluarga kamu akan selamat mana itu katanya kata siapa itu Paulus kan gak apa-apa sementara Yesus mengatakan yang menuhankan dirinya masuk ke api gimana serem itu bang serem bang itu siapa yang memanggil dia Yesus Tuhan dia akan dibuang ke api neraka aku percaya banget masuk itu masuk surga jadinya ya kalau cuman percaya aja bang misalnya gini aku percaya saya akan lulus jadi dokter gimana ceritanya mau lulus jadi dokter sementara dokter mahasiswa dokter aja kagak bang iyalah saya percaya yang penting yang penting gak apa-apa aku nanti seandainya bukannya aku gak minta-minta ya gak apa-apa aku seandainya bang Juba bilang aku nanti masuk neraka gak apa-apa yang penting yang aku tahu sekarang aku cinta bang Juba untuk selama-lamanya gitu aja terus biniknya yang tiga gimana ya cinta tuh sama rata tuh kan harus adil jadi sama rata nah sekarang ini muncul pertanyaan bang kalau bang Nedy masuk surga mau ngapain di surga di surga ya main gaplek lah berenang lah di surga iya di surga iya kalau ada gaplek pokoknya pokoknya di surga di surga kristen itu kita bisa berbuat aja apa saja seperti di bumi ini cuman gak ada dosa cuman gak ada dosa sama ada dalilnya gak ha? gak ada gak ada dalilnya ini ini dalilnya cuman gini dalilnya kalau ada gini dalilnya itu aku akan dapat rumah disana rumahnya bagus loh kayak istana gak buat apa rumahnya kalau disana cuman roh gak gak roh tubuh kok kita punya tubuh surgawi oh jadi bangkit juga iya bangkit jasadnya bangkit juga oh enggak jasadnya itu jasadnya hancur waktu kita dibangkitkan kita mendapatkan tubuh-tubuh baru namanya tubuh surgawi tubuh baru maksudnya masih pakai daging bang enggak 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 daging dan daging dan darah itu tidak bisa masuk ke dalam surga jadi nanti kita dapat tubuh kayak sekarang ini tetapi bahannya bukan dari daging dan darah bahannya lain bahannya lain cuman gak diceritain sih sama alkitab jadi aku gak tau bahannya dari apa yang jelas kita punya tubuh tapi justru Bible yang mengatakan bangkit dengan tubuh kita ini enggak enggak jadi kayak Tuhan Yesus itu contohnya tubuh kebangkitan atau tubuh surgawi itu tubuh waktu Tuhan Yesus bangkit dari mati itu waktu dia dia memiliki tubuh yang lain tubuh yang lain bukan dari buat dari darah dari daging tapi tubuh surgawi namanya bang Jumat tapi bukannya tubuh iya tubuh yang sekarang ini kan bahasa kerennya robot kayaknya ya pokoknya pokoknya kalau dipeg cara rasanya cara itu semuanya sama cuman bahannya dari bahan-bahan lain gitu bang Jumat bahannya lain jadi kita enggak bisa lagi peluk-pelukan sama istri bisa dong kan 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 itu kan kita punya tubuh bisa dong peluk-pelukan boleh boleh gimana mau peluk tubuh udah berubah enggak maksudnya tubuhnya sama kayak kita sekarang begini kayak daging dan kulit tapi cuman bahannya lain aja gitu bahannya lain maksudnya dari karet ya sebagai contohnya seperti itulah tapi enggak-enggak itu bukan karet sebenarnya kayak gitu lah daging singkong daging singkong mungkin kayak silikon gitu kayak silikon tapi gimana ya aku enggak tahu bang Jumat aku jangan terserang aja aku enggak tahu bahannya dari apa yang jelas kita punya tubuh itu aku tahunya itu kita punya tubuh oh bukan roh jadinya ya kita punya tubuh iya iya bagaimana itu ya kita punya tubuh tapi bukan daging bukan daging bukan daging eh mati biar jadi apa enggak tahu iya makanya itu misteri misteri bang Jumat kalau aku terserang aja aku enggak tahu karena enggak tercatat di Alkitab itu misteri bagi kakit ya iya tapi hiraf kita punya tubuh itu yang udah pasti iya iya jadi maksudnya ketika kita masuk ke surga tubuh yang sekarang ini enggak lagi enggak lagi sirna ini akan hancur jadi tanah jadi yang melakukan dosa enggak kena hukum dong yang melakukan dosa itu kan sebenarnya hati dan roh bang Jumat enggak bang misalnya kayak kemarin kasus ketika abang dilaporkan di polisi karena pencabulan anak kecil ingat ingat yang melakukan itu kan pencabulan itu kan si uco kan nah uco ini harus mempertemujawabkan perbuatannya iya iya itu kan yang berdosa itu kan sebenarnya si uco roh sasara sama hatimu roh sama hatimu uco nya kan gak uco uco nya kan uco siapa uco siapa lagi uco iya kan kalau hati aja yang mau uco tidak iya kan enggak bisa terjadi bang oh kalau di kristen itu kalau hakim hukuman terakhir ya hukuman terakhir itu itu enggak seperti sebagai contoh uco nya dipotong-potong atau dibakar enggak begitu jadi di neraka terakhir kristal itu cuman berupa lautan api dan belerang kayak lafahiti yang dihukum di dalam siapa dilemparkan semuanya bang nah yang yang memuluh yang melakukan kemaksiatan kan enggak ikut iya satu tubuh dilempar satu tubuh enggak maksudnya si uco ikut juga ikut juga ih giliran kenara kau uco ikut giliran ke surga uco nya disimpan gimana sih uco juga ikut uco juga ikut kemana ke surga iya mau ngapain kan komplit kan komplit untuk apa sih uco dibawa ke surga enggak tahu lah enggak tahu tulis di alkitab bang bukan untuk kawin enggak tahu aku aku enggak tahu bukan untuk kawin enggak tahu bang aku di sana ada seks atau tidak di surga aku enggak tahu tapi sebagai kontrak kita sebagai manusia kira-kira di sana seks dihilangin enggak oh enggak tahu mungkin ada mungkin enggak ada aku enggak tahu nah sekarang saya tanya nih ketika saudara denny masuk ke surga masih manusia atau berubah oh masih masih manusia kalau abang dihilangkan seksnya di dunia ini mau enggak enggak tahu bang enggak di dunia ini di dunia ini abang hasrat seksnya kemudian tiba-tiba mati uco enggak ada tegangan mau enggak ya sedih lah gimana mau nambah lagi kalau gimana-mama nambah lagi kalau mata masih ada ya kan liur masih ada lidah masih ada hati masih ada pikiran masih ada tapi uco enggak bisa lagi berfungsi sedih enggak ketika melihat yang indah-indah ya aku sih enggak sedih masih 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 perfect kok tapi kalau misalnya dia enggak berfungsi lagi setinggah bang ya ya pasti sedih stress stress sedih ngamuk ingin rasanya teriakan ingin memaluk pohon pisangan gitu benar benar ini dalam kehidupan duniawi aja nih kita merasa stress gimana di surga hal-hal yang merupakan hal yang sangat standar dalam kehidupan manusia karena Tuhan itu maha tahu apa yang bisa membahagiakan manusia masa itu dihilangkan untuk apa kita ke surga makanya bang bang juma jawabanku kan aku enggak tahu gitu ada apa enggak enggak tahu aku enggak berani bilang ada tapi juga enggak berani bilang enggak ada karena enggak tertulis di Alkitab yang sebenarnya ini yang sebenarnya ini kita ini kemudian bangkit jasad kita atau kagak ya kita dapat tubuh pokoknya kita bangkit kita dapat tubuh tubuh yang lama kita dapat tubuh baru berarti si Uco ikut ikut komplek gitu dong komplek komplek berarti kehidupan manusiawi masih berjadi terjadi di sana betul betul berarti ada dong bidadari bidadari ada kenapa gitu istri-istri kita menjadi permaisuri pelayan-pelayan kita bidadari gitu nah kelihatannya nih kalau saya kalau saya terang Bang Denny ini bidadarinya itu mirip-mirip ini Pak Bombom nanti mungkin sekitar 20 orang yang melayani Bang Denny tapi kayak Pak Bombom berbulu betisnya dikasih wig kemudian nggak nggak ada batasnya Bang Zuma di sini di sana nggak ada batasnya oh begitu bebas unlimited 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 kalau mampu unlimited semampunya pokoknya semampunya Tuhan kasih kekuatan berlipat ganda amin 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 itu memang aku yang doa yang doa aku itu memang begitu kalau kira-kira nanti Abang ini Bang Zuma kekuatan kekuatan itu bukan dariku sendiri kekuatan dari Tuhan semua nah kalau dikasih bidah dari Pak Bombom mau nggak Bang kacau 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 Allah jadi kita sepakat bahwa yang bangkit ini adalah jasad juga ya iya jasad terus bagaimana dengan bagaimana dengan pendapat teman-teman Kristen yang kebanyakan bahwa yang bangkit hanya aros saja mereka tidak memahami Alkitab kalau menurut saya oh betul tidak jadi masalah bukan saya menghakimi jadi kalau mereka tidak tahu coba berperasangkat seperti itu sedangkan itu sudah ditulis di Alkitab sudah dijelaskan di Alkitab tetapi mereka masih bisa mengerti tidak bisa mengerti itu bukan salahku pokoknya tugasku Bang Zuma cuma mencerahkan saja aku kan bukan mendapat tapi aku itu mencerahkan karena dikatakan misalnya di dalam Yohanes 5 nomor 28 29 mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum Yesaya 26 nomor 19 umatmu yang sudah mati akan hidup kembali mayat-mayat mereka akan bangkit lagi orang yang sudah dikubur di dalam tanah akan bangkit dan bersore-sore seperti embun yang menyegarkan bumi engkau menghidupkan umatmu yang sudah lama mati itu jelas itu Daniel ada lagi di Daniel 12 nomor 2 dan nomor 3 banyak orang yang tidur di dalam debu akan terbangun ada yang mendapat hidup yang kekal ada yang mendapat malu dan kehinaan yang kekal orang-orang yang berakal budi akan bersinar seperti terangnya langit dan orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang yang terang benar-benar selama-lamanya mantap mantap jadi betullah saya sepakat dengan bang Denny bahwa di surga nanti yang hidup itu adalah roh dan jasad kita ini kembali untuk mendapatkan balasan gitu Bang Denny ya jadi kita mengutuk Pak Bombom yang mengatakan di surganya Kristen hanya roh saja kita kutuki dia jadi batu tawas aku gak mau ngutuk loh aku gak mau ngutuk loh pokoknya pokoknya gini pokoknya aku tidak memiliki kuasa untuk mengutuk atau 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 menghujat aku punyanya cuma mencintai gitu aja jadi ceritanya abang cinta sama Bang Pak Bombom ini ceritanya ya iya dong oh semantap cintaku sama Pak Bombom sama cintaku sama Bang Jumai itu sama sama rata gak bedanya mantap lade ini mantap luar biasa iya gak aku bedakan kok iya ini ceritanya abang masih di NTT Belanda oh di Belanda sekarang mantap iya iya sudah lama di sana Bang 32 tahun 32 tahun sebagai RT RW atau jadi apa di sana Sapam kali jadi itu jadi anak Tuhan oh pendeta di sana bukan 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 anak Tuhan aja anak Tuhan anak Tuhan oke sekiranya kita sepakat ya Bang bahwasannya kehidupan di surga itu lengkap dengan jasad ya iya iya betul sepakat kita saya setuju iya iya akur 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 iya akur gitu pak biniknya minta rokok iya dia bilang jangan terlalu banyak ngerokok kita masa setiap menit ngerokok dia bilang iya sayang gitu padahal gak ada tadi bilangnya sayang gak denger kamu ya enggak iya anak Tuhan memang kadang ngomong tanpa suara ya iya 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 bagus selalu ya sayang itu harus ya enggak ada rencana pulang ke ini ke kampung halaman Bang belum ada belum ada masih betah di Belanda betah aku aku betah banget dari Belanda suka sekali soalnya cuasanya itu biasanya antara 10 dan 20 derajat itu aku suka sekali maksimal 20 derajat 20 derajat ke atas aku udah gak suka oh gitu iya 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 anak ada disana Bang Denny ada dimana-mana eh mati minyak ada dimana-mana banyak di lampu merah tersiasat anaknya kacau ya kacau kacau oke mungkin ada yang ingin dipertanyakan lagi enggak aku enggak enggak suka enggak suka aku enggak aku enggak ngobrol satu rahmi santai Bang Denny ini anak Tuhan berarti Tuhannya beranak gitu ya Bang ya itu itu secara rohani gitu secara rohani anak Tuhan secara rohani bukan bukan akhir ya gitu secara rohani ya berarti Tuhannya beranak di alam roh ya Bang ya ya enggak gitu sih tadi secara rohani kayak macam anak angkat aja kayak macam anak angkat secara rohani anak kalau diangkat jadi anak gitu loh bukan beranak di alam roh enggak enggak oke susah ya njebak aku enjebak aku susah ya maksudnya Tuhannya beranak di alam roh habis beranak roh-roh ini masuk kandungan ibu manusia gitu enggak bukan gitu enggak 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 jadi kayak macam anak angkat tapi secara rohani iya iya nanti dapat warisan bang dapet dong kerajaan surga warisanku oh begitu iya iya bang itu sudah pasti siap tapi ternyata kan Yesus malah mengatakan neraka bang gimana apa Yesus malah mewariskan neraka bagi orang-orang Kristen gimana itu enggak lah itu tertulis Matthew 7 yang bilang sampai nomor 23 bang Yesus mengatakan itu iya barang siapa yang memanggil aku Tuhan maka dia maka dia masuk neraka iya enggak itu bang Zuma itu maksudnya ayat itu untuk mengancam orang-orang Kristen yang masih suka berbuat kejahatan dan tidak mengikuti firman Bapak nah sebuah ancaman sebuah-sebuah peringatan sebuah peringatan itu mengikuti kehendak Bapak iya orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi masih suka berbuat kejahatan dan tidak melakukan firman Tuhan kalau ini bang kalau menyembah Yesus itu kejahatan atau bukan enggak lah aku aku bersujud kepada Tuhan Yesus itu setiap hari bersujud ya apakah itu kejahatan atau bukan enggak enggak kalau enggak berarti kan itu kehendak Bapak iya betul kehendak Bapak kejahatannya itu sebagai contoh kamu kamu berhati jahat kepada orang lain tidak bisa mencintai orang lain seperti itu maksudnya kamu mengaku Kristen mengaku mengetahui Tuhan Yesus itu adalah Tuhanmu tetapi kamu masih suka maling suka bermaksiat suka bohong itu itu kayak gitu yang akan ditolak nanti itu mereka itu bukan dianggap orang Kristen oleh Tuhan Yesus udah keluar dari Kristen seperti itu mengaku Kristen tapi suka berbuat kejahatan dan tidak suka mengikuti firman Tuhan itu mereka lah yang akan diusir gitu bang Juma tapi ini kan kecuali yang melakukan kehendak Bapak nah apakah apakah ada kehendak Bapak untuk menyembah Yesus oh kehendak Bapak itu di perintahnya memang tidak ada nah gimana dong kalau gak ada kehendak Bapak menyembah Yesus kan ya tapi ya masuk ke surga yang melakukan kehendak Bapak gini bang bang Juma itu kan gini loh kan Bang Juma beranya ada gak perintah untuk menyembah Yesus oleh Bapak itu jawabannya tidak ada tapi Bang Juma kalau menyembah Yesus itu juga tidak ada ayatnya kalau kamu akan masuk neraka gitu ini ada bang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam neraka kecuali yang yang tidak mengikuti kehendak Bapak itu dalam arti mereka kehendak Bapak jangan menyembah itu mereka itu bagi mereka yang suka berbuat dosa berbuat dosa itu menyembah Yesus itu dosa Bang karena yang harus disembah itu hanya Tuhan jangan menyembah apapun selain daripada aku itu kata Elohim ya Elohim itu kan betul jamaah termasuk Yesus itu Elohim waduh memang Tuhannya ada berapa Bang Tuhan itu ada satu tetapi terdiri dari tiga saksi Bapak Putra dan Rok Kudus tapi itu Tuhan tiga yang berarti bukan satu itu itu kan itu kan preminya kamu tiga Tuhan itu tiga tadi berapa saksi satu atau dua tiga sekarang ini loh Bang Juma saya mengimani satu Tuhan kenapa kenapa Bang Juma memaksakan kelendak bahwa saya harus pengimani tiga Tuhan kan gak cocok lah satu katanya tapi kan faktanya tiga Bang ya ketiganya adalah satu Bang Juma itu rumusnya ada disitu tetap aja tiga cuman dianggap satu ketiganya adalah satu Bang Juma rumusnya bisa gak bisa bang dani begitu kok iya faktanya Yesus kan bukan ini bukan Bapak bukan iya bukan bukan kalau bukan mereka sudah dua Tuhan enggak dong itu kan Bang Juma yang bilang walaupun Yesus yang Bapak itu beda tetap satu tetap Bapak dan aku satu gimana Bang Abangku ini katakan satu tapi beda gimana ceritanya kalau beda itu berarti dua pribadi dua hakikat yang berbeda itu bisa dibilang dua pribadi satu hakikat atau dua saksi satu hakikat bagaimana ceritanya satu hakikat sementara dua pribadi gak bisa Bang ya pada kenyataannya begitu tertutupi Alkitab dua saksi tapi kan Yesus Yesus manusia Bapak bukan manusia gimana ceritanya satu hakikat ya Yesus sudah bilang Bapak dan aku satu satu apa satu roh satu kekuasaan satu kemahkuasaan satu kemuliaan aku ketawa kacau ini gimana Bang katakan satu roh gimana ceritanya satu roh satu kemuliaan satu kemahkuasaan itu kan mulai ngaco abangku ini tidak mungkin Yesus dan Bapak itu satu roh gak mungkin iyalah yang takut kepada malaikat siapa tulis Bapak ada di dalam aku yang takut kepada malaikat siapa gak ada loh Yesus takut kepada malaikat enggak itu ayatnya itu bukan begini lubang di mata yang oke oke bukan takut kepada malaikat oke gini itu pada saat itu ya malaikat saya mau meneman membantu itu Yesus takutnya bukan takut kepada malaikat tetapi Yesus takutnya apa yang akan terjadi besok nah ini yang ini yang saya pertanyakan kalau rohnya di dalam dirinya itu adalah Tuhan kenapa dia takut gitu loh maksudnya Bang ya memang kepada kencataannya begitu dia takut kok ya ya aku terima aja ya aku terima aja emang emang begitu berarti rohnya Yesus tidak satu hakikat dengan Tuhan karena tidak mungkin Tuhan takut ya gak apa-apa Tuhan takut ya gak apa-apa memang iya memang aku tulis seperti itu kok memang seperti itu iya Bang Tuhan itu tidak mungkin takut Yesus takut berarti rohnya tidak satu tetap satu iya mana ceritanya kalau Yesus itu punya roh takut seperti itu yang tertulis ya kitab nah justru itulah kita harus mikirkan Bang kalau rohnya Yesus dengan Yesus itu dengan roh Tuhan itu tidak sama karena Tuhan tidak mungkin takut rohnya Yesus takut memang tidak sama tapi satu itu satu roh gimana Bang Bini aduh cuci muka dulu dah pakai air cotoh memang memang rumit susah-susah memang gak gak dipahami kok gak bisa dipahami lah Bang Ong tiga dibilang satu hanya orang apa yang bisa mengahami itu masakan ada tiga abang bilang satu gimana ceritanya abang makan kue tiga abang makan kue tiga begitu ditanya kasir makan berapa Bang Denny atuh abang curang berarti ngakut yang begitu rumit memang udah begitu dari sononya gak bisa Tuhan mengatakan akulah Tuhan tak ada yang lain Yesus mengatakan aku hanya utusan abang lah yang menjadikan dia Tuhan ngaco Bang Bang Jumah ngaco kok ngaco pula kalau Yesus utusan itu benar tapi kalau pakai hanya itu salah gak ada kata hanya kalau ada gimana cuma untuk bangsa Israel hanya diutus bagi bangsa Israel gimana itu ada itu kan khusus untuk untuk aku diutus hanya untuk jadi hanya untuk itu hanya itu tertuju kepada bangsa Israel hanya untuk Israel bukannya hanya utusan kalau hanya utusan itu salah tapi kalau hanya untuk bangsa Israel itu benar konteksnya itu buktinya Yohanes 17 nomor satu abang Yohanes 17 nomor tiga satu satunya Tuhan adalah engkau aku hanya utusan gitu loh aku hanya utusan gak ada 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 berapa ada berapa Tuhan bang ada berapa Tuhan enggak aku ada berapa Tuhan bukan gak berani kan bukan bukan ada berapa Tuhan satu satu nah Yesus masuk gak disitu masuk tidak bang ayo kan dikatakan hidup inilah hidup kekal itu yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar nah bolehlah Yesus masuk disitu kan cuma satu kecuali dikatakan dua engkau dan aku dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus berarti Yesus dikenal sebagai utusan Bapak dikenal sebagai satu-satunya Tuhan Yesus dikenal sebagai utusan nah disitu ada berapa oknum yang mau dikenal satu dua satu dua Bapak dan Yesus tidak bang disitu dua yang harus kita kenal satu kita kenal sebagai Tuhan ya betul satunya dikenal ketuhanannya satunya dikenal sebagai Tuhan satunya dikenal sebagai apa utusan utusan tuh bang jadi pintar pintar iyalah kalau betul aku betul kan kalau saya berarti Yesus hanya utuh enggak ada hanya itu aku setuju kan cuma satu Tuhan tadi satu satunya tapi enggak pakai hanya utusan enggak ada kata hanya tapi kalau sudah dikatakan satu satunya oknum lain enggak boleh lagi gabung bang ya ketiganya adalah satu ada lagi ayah jangan pakai hanya banyak cuma Yesus utusan saya banyak tertawa ini pakai hanya enggak betul pakai hanya Yesus utusan iya tapi kan Tuhan ini cuma satu-satunya Tuhan enggak boleh ada campurin iya ketiganya adalah satu iya ketiganya ada satu adanya tak bilang gitu kan cuman satu-satunya kok digabung lagi tiga gimana siap bang ini makan satu ini ini kebiasaan di kantin ini makan tiga ngaku satu ini biasa iya kok tau jaman SMA ya jaman SMA jaman SMA tau aja bang sumai ini hos dibesalin bang denny dong ya pernah gantepus enggak munafik ya pernah lah makan 3 bayar 1 pernah juga lah iya 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 memang abang ini ada bulet-buletnya ya kenapa ada enggak asli solo aku kok tapi kok itu kayak orang ini campur ini india sama aborigin india oh iya iya keturunannya sanjay dud ini kalau ngobrol gini kan santai aku suka makanya aku enggak loncat enggak seperti kemarin lari ketawa ketawa kita santai ketawalah makan tingang aku satu bayarnya satu ketawalah kita iya kan bang benar enggak kenapa kenapa ketawalah abang makan tingang aku satu kenapa kenapa ulangin abang makan kue donat tiga tapi bayarnya satu pernah pernah aku aku pernah pernah makan beberapa aku bayar satu pernah kalau enggak salah bandel pelukan yalah itu masih 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 anak setan dulu iya 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 kalau sekarang sudah enggak suka bohong kan sekarang sudah jadi anak Tuhan ya kan sudah jadi anak Tuhan ganti kartu keluarga dong ganti kartu keluarga kakaknya kakak kerajaan surga itu mantap sekali tiga Tuhan dibilang santu iya bang iya tiga 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 Tuhan adalah satu ketiganya adalah satu bisa begitulah ketiganya adalah satu berarti memang tiga kan memang tiga kan tapi dianggap satu betul ketiganya adalah satu satu Tuhan ketika Yesus mati apa ketiga tiganya mati enggak cuma masih ada dua pada saat satu mati enggak cuma tubuhnya Yesus iya kan tiga pribadi abang kan tiga pribadi mati satu tinggal dua enggak masih tiga mati mati satu bang mati satu cuma tubuhnya yang mati itulah makanya kan Yesus kan Yesus tubuhnya emang yang dianggap sebagai anak sekarang ketika anak sebagai pribadi satu ini meninggal maka masih ada dua kan enggak masih tiga matilah satu mati mati bang ini enggak pernah dengar lagunya kotek 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 anak ayam bang cuma aku pamit dulu aku mesti ada kepentingan ini mesti gembel orang siap malam siap saudara kuana Tuhan ya henti henti oke I love you semuanya iya iya bye bye makan tinggi website Allah Akbar Masya Allah kalau ada anak ayam tiga mati satu tinggal kotek kotek mati satu itu lucu banget Tuhan tiga mati satu sisa berapa tiga marah si bonar itu malah bonar bonar marah si dulu itu tuan mutiga mati satu eh musadat dia ini ada tamu kita bang selamat sore iya bang oh iya itu kalau tiga ya tiga bang gak bisa dikurangin bang si apa itu bang bang pak deni iya tuannya tiga katanya mati satu istri juga tiga istri tiga istri kok dia mengaku istrinya tiga bang di iya memang dia dari orang aku istrinya tiga kata kata dia itu kata dia itu kalau kristen katanya membatasi yang enggak enggak boleh ya itu enggak bener gitu itu namanya menghalangi saya dong gitu lucu lucu juga sih padanya lucu itu iya tiga istri jadi satu menerah seuran jadi si diminta kesan lagi sama nih aduh bang ande wihir aji un artinya itu enggak ngerti saya